Pemirsa bantuan sumur bor dari program TMMD ke-121 Kodim 1430 Konawe Utara ini memberikan manfaat besar bagi warga desa sama subur yang mengalami kesulitan air bersih. Sementara itu program sumur bor ini merupakan salah satu program unggulan Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Siman Juntak yang bertujuan untuk membantu masyarakat di daerah-daerah yang mengalami kesulitan air bersih. Sasaran fisik pembuatan sumur bor dalam program TMMD ke-121 di desa sama subur Kajamatan Motui yang dilaksanakan oleh Satgas Komando Distrik Militer 1430 Konawe Utara telah selesai dan resmi digunakan. Pembuatan sumur bor ini merupakan salah satu inisiatif kasat Jenderal Maruli Siman Juntak yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan air bersih yang dihadapi oleh warga. Kepala Desa Sama Subur Mustafa mengapresiasi dan sangat bersyukur atas adanya sumur bor dari program TMMD ke-121 Kodim 1430 Konawe Utara. Dengan adanya bantuan sumur bor tersebut, 60 kepala keluarga yang selama ini mengalami kesulitan air bersih kini telah mendapatkan solusi. Pembuatan sumur bor dilakukan karena warga Sama Subur sering mengalami kesulitan air bersih, terutama selama musim kemarau ketika sungai-sungai di sekitarnya mulai mengering. Alhamdulillah Pak kami merasa bersyukur karena adanya TMMD ini membantu kami masyarakat disini dan masyarakat sudah merasa bersyukur karena dulunya Pak disini susu sekali air. Maka biasa kita ambil dari kali, tapi kali itu kalau ada hujang habis makanya adanya sumur bor ini Alhamdulillah. Ini ada berapa keluarga nanti ya? Kalau keluarga kalau dialirin nanti perpipaan Pak pakai sekitar 60 kakak Pak. Komandan Satgas TMMD sekaligus dan di 1430 Konawe Utara, Letkol Arhanud Pramono menyebutkan bahwa dalam proses pembuatan sumur bor ini menghadapi beberapa kendala. Di beberapa titik yang dibor, air yang ditemukan masih terasa asin sehingga tidak dapat digunakan. Letkol Pramono berharap bantuan sumur bor ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Beberapa kendala yang kami hadapi. Jadi pertama tim kami itu melaksanakan pengeburan di desa Samar Subur tapi yang di dekat pantai sana tetapi di kedalaman sekitar 40 meter itu airnya payau. Kemudian kami geser di sekitaran masjid, itu juga sama, keluar air tetapi asin. Kemudian kemarin waktu itu kami berkomunikasi dengan kepala desa, akhirnya digeserlah di sini. Dan Alhamdulillah untuk titik ketiga ini kami bisa mendapatkan air yang bersih dan layak untuk dikonsumsi. Pembuatan sumur bor ini merupakan bagian dari program fisik TMMD ke-121 yang dilakukan oleh Kodim 1430 Konawe Utara di dua desa, yakni desa Aseminunulai Kecamatan Asera dan desa Samasubur Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Muhtaruddin Ainyus memberitakan.